Jangan barang. Sekarang mereka masih berada, Bu. Jangan berada, sudah ada semenikasih lagi. Sudah ada semenikasih lagi. ATM-nya tersebut karena terganjal, pelaku kolom-kolom tersebut menawarkan. Sini, Bu, coba, Bapak Yaitu. Sini, Pak, saya masukkan ATM-nya tersebut, sedangkan ATM-nya tersebut ditukar, Pak. Jadi, yang dimasukkan ke dalam mesin itu adalah ATM yang punya pelaku, ATM itu diambil. Pada saat ATM itu masuk, kelompokan pelaku mengintip nomor PIN-nya tersebut. Setelah itu, pelaku keluar semua, menguras ATM-nya tersebut karena sudah ada PIN-nya, kurang lebih korban 258 juta. Hasil penyelidikan dari CCTV dan lainnya, bisa kita tangkap pelaku lima orang seminggu lalu. Dan setelah kita tangkap, terlalu di tangan yang korban ditemukan beberapa ATM. Kurang lebih ada 14 kartu ATM yang sudah berhasil dilakukan pencurian oleh para kelompok tersebut. Tetapi hasil pemeriksaan, banyak sudah ATM yang sudah dibuang. Jadi ini kejadian sudah berapa tahun? Dari 2019. Belum pernah ketangkap, Belum pernah ketangkap, Belum pernah ketangkap. 2019 sampai 2023, dan menurut keterangan sudah banyak, dan sudah lupa, Pak. Ini kebetulan yang tidak ada yang masih dipegang, Pak. Sehingga merupakan ini sudah cukup lama, dan Alhamdulillah sudah bisa kita tangkap pelakunya 95 orang. Kemudian para tersangka, kita kenakan pasal penjadian ATM keberatan dengan pasal 362, Pak. Dengan ancaman paling lama, 5 tahun. TKP-nya di mana aja, Pak? TKP-nya jadi di beberapa akam kota, dari ada di Celegon, ada di Jakarta juga. Di Celegon, di... Seluruh Jawa Barat, ya. Jawa Barat, jadi mainnya di Jawa Barat, Celegon, Kerawang, Sekarang, dan lain-lain. Ini dan berarti mereka itu spesialis? Jadi memang sudah komplotin, sudah terbiasa. Jadi bukan, jadi dari 5 ini mereka ada berapa. Tadi ada 2 lagi, masalah, ada 2, DPO ya. Ada 2-2 PTPO, mungkin supir dari lain. Tapi dari 7 ini, DPO sudah ditutup. Yang paling besar dalam akhunya, mereka berapa banyak bisa menguras di situ, Pak? Yang paling besar ya ini, 280 juta. Ini tergantung daripada isi ATM tersebut. Jadi memang yang paling besar, tapi ini menurut pengampuan dia loh. Karena dia dari 2019, mungkin ada yang lebih besar, tapi mereka belum boleh. Karena setelah kita tanyakan dipakai buat apa, selalu dijawabnya sudah habis pakai buat foyer-foyangnya. Nah, kita masih selidiki, apakah memang ada pengiriman uang kepada yang lainnya, apakah keluarga, nanti kita tarik. Mereka belajar ini, apakah ada yang pernah bekerja di ATE, apa, sebagai di bank atau operata atau gimana? Apakah tidak? Apakah tidak? Mereka belajar ini, apakah ada yang pernah bekerja di ATE, apa, sebagai di bank atau operata atau gimana? Apakah tidak? Apakah ada yang pernah bekerja di ATE, apa, tidak? Kamu belajarnya dari mana, teman? Temannya pelaku ini juga? Belajarnya teman? Jadi satu orang mengajarkan teman-temannya, dia belajar dari temannya lagi. Itu jaringannya di wilayah mana dan mereka itu? Yang pasti ini pelaku, pelaku spesialis di Jawa. Jadi mungkin ada yang ini di Jawa Barat, ada yang di Jakarta, ada juga ini modus-modus prosedius, sudah banyak di Polo Jawa paling banyak seperti ini. Inisialnya, kan, kelima tersangka, dan? Kenapa, Pak? Inisial kelima tersangka, dan? Inisialnya terpat, satu SA umur 39 tahun, dua HP umur 39 tahun, sodara K umur 45 tahun, sodara RP 26 tahun, sodara J umur 40 tahun. Otak pelakunya, dan? Kenapa? Otak pelakunya. Otak pelakunya, si kaptennya, si SA. Dan apakah mereka sempat memilih-milih korban, cari tahu sehingga tahu ATM-nya? ATM-nya seduluh, yang sepi, dan lainnya, yang tidak banyak orang antrian. Jadi yang dipilih adalah ATM yang tidak terlalu banyak antrian, karena kalau terlalu banyak antrian mungkin menyebeluh kecurigaan. Yang sepi, yang tidak terlalu banyak antrian, dia terlalu ganjal bibi, sehingga random siapapun korban yang pertama kali, ATM itu masuk ke dalam korban yang bisa memasuki ATM bibi. Apa itu, sugi itu. Jadi ada para warga masyarakat Kota Bando, warga masyarakat Sudulbudaya Indonesia juga, jika memang masuk ke ATM, dan ternyata ada masalah dengan ATM, jangan percaya pada orang apapun yang menawarkan bantuan di TKP tersebut. Lebih baik telepon ke call center yang memang sudah ada, nomor teleponnya di... Jangan juga nomor telepon call center yang ada di sticker, kadang-kadang itu bohong juga. Ya, nomor sticker call center yang pastinya adalah call center bank tersebut. silahkan cek di Google, banyak gitu. Jadi jangan call center yang kadang-kadang juga modusnya juga ada, call center-nya itu ditelepitin di sticker, ditempel pada call center nomor telepon belakang. Itu juga ada modus seperti itu, sehingga tolong jangan percaya orang menawarkan, atau call center yang nomor teleponnya ternyata nomor telepon 081 sekian, itu berarti biasanya kalau call center kan nomor teleponnya langsung hotline, tidak seperti itu. Sehingga pastikan, atau kesukuriti terdekat, kalau disitu ada security, kesukuriti terdekat untuk berganti apa-jaman. Tapi jangan kepada orang yang berupa yang menolong dan lain, lebih baik tidak usah. Lebih baik kalau itu ATM itu ketelan pun tidak masalah, kan tidak akan terambil, selama pilihan tidak ada. Jadi itu tiba-tiba. Ya. Kirin dan. Tahun esat. Ya, sudah berapa lama dari 2019? Belajarnya dari? Dari paman sendiri, Pak. Pemain ini juga? Hah? Pemainan ajala, saya? Pertama kami ikut dia, baru kami lipat sendiri, atau orang-orang tanya-tanya, Pak? Itu dia. Itu dia pertama kali. Mainnya di Yulai mana? Jawabaran. Sekarang mereka masih berada, Pak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!